Mudah-mudahan tentunya bisa dijaga dengan baik-baik dan bisa mempertebal keimanan kita Terutama juga pada saat kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Rabadat kali ini ya Amin, ini menjadi suatu simbol ya bagi semua umat Islam ya kan Mungkin puasa tahun ini mungkin bisa lebih bermotivasi lagi, lebih semangat lagi puasanya ya kan Harus semangat terus tentunya ya apalagi kita akan hadir menyapa anda semua pada pagi hari ini Seperti biasa kita akan mengupdate informasi selebriti tanah air dan juga mancanegara Bersama saya Adi Danu dan bersama saya Jaslyn Lim dan selama satu jam ke depan Kita akan menemani semua pemerintah di rumah dengan berita-berita yang sayang banget untuk dilewatkan Salah satunya adalah berita dari Vanessa Angel yang kemarin baru saja menjalani sidang Dan ternyata aduh menjalani ini banget tak, aduh itu loh, haru, sedih, benar, pelukan dengan ayahnya Nah kita kan sudah tahu bahwa sudah cukup lama juga ini terpisah dengan sang ayah pada saat kasus ini terjadi begitu Atau menimbang kepada Vanessa Angel Kemarin sang ayah akhirnya bertemu kembali dan pertemuan ini sangat mengharu biru Dan mudah-mudahan tentunya dengan hadirnya sang ayah dalam persidangan dan menemui Vanessa Angel ini Bisa menambah semangat lagi loh untuk bisa Vanessa Angel melalui semua cobaannya Kita akan lihat inputannya ini dari Vanessa Angel Kerinduan mendalam makan kehangatan seorang ayah akhirnya dirasakan oleh Vanessa Angel Dengan berurai air mata, Vanessa menangis tersuduh-suduh dalam pelukan sang ayah Dodi Sudrajat Walaupun tak banyak kata-kata yang tercap dari mulut keduanya Namun momen haru yang terekam menggambarkan bagaimana kerinduan Vanessa yang sudah memuncak Usai sempat berselisih paham dengan sang ayah Pertemuan ayah dan anak ini terjadi sebelum sidang lanjutan terkait prostitusi online Yang melibatkan Vanessa Angel dan tiga mucikari Yang digelar siang kemarin di pengendilan negeri Surabaya kami 9 Mei 2019 Dan untuk pertama kalinya selain menemui langsung sang putri Dodi Sudrajat turut hadir dalam persidangan anaknya Ia datang mengenakan kemeja hitam bergaris dan didampingi oleh dua perempuan Sebelum pertemuan mengharukan ini Vanessa Angel sempat menunggu kehadiran sang ayah saat hari pertama puasa Namun sayang penantiannya pupus sudah ketika mengetahui sang ayah tak menunjukkan batang hidungnya di pengendilan negeri Surabaya Alhasil Vanessa pun menangis dan kembali dirundung kesedihan yang mendalam Dukungan dari sang ayah tentu sangatlah berarti bagi Vanessa Mengingat semenjak ditahan di rutan medaing Vanessa belum pernah dijungup oleh ayah kandungnya sendiri Memang perjalanan hidup Vanessa dan sang ayah tidaklah semulus yang dibayangkan Vanessa sempat meninggalkan rumah dan membuat hubungan ayah dan anak ini memiliki jarak yang membuat mereka memilih untuk menjalani hidup masing-masing Namun dengan cobaan yang menghampiri Dia sadar bahwa sang ayah lah yang kini menjadi penyemangat dalam melewati masalah hukum yang tengah menggulungnya Dengan berurai air mata Vanessa kembali menangis saat melepas kepergian sang ayah Perpisahan yang dibatasi oleh jeruji besi itu pun nampak mengharulkan Vanya seenggel tak lagi sekuat dulu Hatinya kini rapuh bahkan psikisnya pun melemah lantaran kasus hukum yang menceratnya Terlebih lagi kegemerlapan duniawi sudah tak bisa ia rasakan pas kemenyandang status sebagai tersangka Tidak hanya itu berkumpul dengan orang terdekatnya pun kini menjadi momen langka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya Mirisnya pada sidang sebelumnya sang artis FTV ini sempat mengucapkan kata-kata yang mencengangkan Di mana ia rela untuk dibunuh jika sudah tidak ada lagi orang-orang yang mempedulikan dirinya Namun kerapuhan yang dirasakan sebelumnya mulai membaik dengan pertemuan mengharukan dengan sang ayah Jiwanya kembali kuat bahkan nampak tegat untuk melewati proses hukum yang menghantuinya Sementara untuk sidang lanjutan yang digelar kemarin siang Dikabarkan Rian Subroto selaku pria yang diduga sebagai penyewa dihadirkan dalam persidangan Namun sayang menurut kuasa hukum Vanessa Angel terdapat rekayasa di dalam kasus kliennya Mengingat keberadaan Rian yang masih misterius Alhasil kuasa hukum Vanessa disebut mendesak pihak kepolisian untuk membongkar rekaman pemeriksaan dan CCTV saat dipersidangan Terima kasih telah menonton!